Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau dia tuh sukanya lebih ketipe-tipe ada bulenya Weston gitu, sukanya gitu. Terus dibilang, emang setuju kalau nikah muda, ya setujulah, ya lebih baik muda, karena kalau kamu udah nikah terus kamu lebih teratur, ada yang ngurusin lebih menjaga dalam peran sebagai suami, kata Umi Pipik saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Ya dia mau banget tahu maunya gitu, imbuhnya. Kini, putra mendiang Ustadz Jeffrey Albuhori ini mengaku sudah memantapkan diri sebagai seorang aktor. Bukan tanpa sebab, baginya di usianya yang sudah terbilang dewasa, dirinya harus membantu kerekonomian keluarga. Hal tersebut dibenarkan oleh Sang Ibunda. Umi Pipik mengatakan, sebagian dari hasil kerja Abizar diberi untuk adik-adiknya. Iya benar, anaknya memang care banget ya kalau abis honor gitu langsung ajak Umi-nya sama adiknya makan terus, Umi mau beli apa, udah kamu tabung aja, terus nanyain adiknya yang sekolah di pondok udah bayar belum. Udah? Udah beres, tutur Umi Pipik. Kendati demikian, Umi Pipik ingin Sang Putra menabung dari hasil kerjanya. Apalagi, Abizar ada rencana nikah muda, yang mana harus sudah dipersiapkan sejak dini. Udah ditabung untuk beli sesuatu buat kamu, kan kamu mau nikah kamu kan jadi imam, kamu bukan hanya kasih nafkah aja istri tapi keluarga juga. Tabung sebaiknya, mumpung karir masih bagus, cerita Umi Pipik. Sebagai orang tua, Umi Pipik bangga pada Abizar, dikarenakan mempunyai niat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Bangga? Maksudnya anaknya berprinsip banget bahkan dari SMA bilang mau cari uang mau bantu Umi sama adik-adik, tandasnya. Terima kasih telah menonton!